channel ini di depan saya sudah ada nissan brand new all new grand livina ya ini yang artinya sudah minor change atau facelift, ratanya sih ada faceliftnya sih apa ini sudah ada perubahan kita lihat aja yuk tuh di depannya dia sudah ada aksen chrome di bawah underguard utam ini di sini ada aksen chrome 4 baris lampunya masih halogen dengan multi reflector di bawah ada foglamp ya dan ada tambahan DRL ini udah minocet katanya udah ditambahin untuk mesinnya berapa ya mesinnya XVMT itu mesinnya sama sih ya oh ini mesinnya dia menggunakan mesin baru new new HR15D yang sama bersama yang kayak waktu saya kemarin dia isinya tetapi kalau yang ini 1500 juga ccc sama aja coba kita lihat mesinnya yuk ini buka mesinnya sini buka tanknya sebelah nah dia mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 109 horsepower torsinya 10,4 di ton meter kalau mesin sudah dicat tapi belum ada peredam dan sudah ada ABS pasti nah untuk velgnya dia menggunakan tuton polis ya ini dengan ring 15 profil bannya mana ya nggak kelihatan 185 x 65 dengan warna tuton polis jadi kita ke silver clear silver chrome rem depan 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 Hai auto pada sisi driver door lock window lock untuk dalamnya ya di sini ada pengaturan kayak kloster meternya di tengah-tengah sini ya karena lagi mati jadi susah ya nggak bisa lihat untuk pengaturan lampu foglamp juga terintegrasi dengan lampunya utama dengan foglamp dan DRL to weeper dia dengan intermittent yang bisa diatur interval waktunya disini ada aksen silver di tengah-tengah tips ini untuk disini dia masih menggunakan tip Kenwood ya pasaran sih tapi nggak masalah no problem untuk sweet apa tuh yang tengah udah dynamic view sensor sebelah kanan belum ada kaca untuk ini ada cruise control ya di sini untuk setirnya di sebelah kiri aja sebelah kanan masih kolos pengaturannya positif ya belum tereskopik pengaturan AC ada tiga ada posisi untuk posisi pala kaki ya lengkap Hai ada kena plus air power outlet cup holder transmisinya electronic CVT ya 4 percepatan kontak yang CVT di sini enggak ada armless di sini ada dua asal airbag untuk kacinya masih yang stop open eh belum masih yang biasa sedang model fix hand grip model retract sun visor sebelah kiri belum ada kaca eh untuk bahan joknya udah ada bludry ya dengan headrest adjustable ya yuk Hai spioner dengan electric retract ya dan electric mirror nah juga handle chrome ya di dalam sini ada door pocket doang tapi nggak ada cup holder untuk di sini ya aksennya masih warna hitam yang dari pintunya untuk dalamnya sini berhasil bahan bludry ya bangkoknya tapi dia bisa pelipatannya 50-50 ya di tengah juga ada armrest dengan ada cup holder nya ya tapi tengah nggak ada headrest ya untuk bagasinya delatah ya latai tapi dia nggak bisa 50-50 karena ada kicisnya ada di sini di sini ada lampu baca hand grip model retract juga di sini tapi udah maaf capek karena matut saya juga ada pernah review live ini ya jadi nggak terlalu ini banget dia wawah penggara-kara depan tapi masih ada garden ya ada set pocket set pocket untuk lampu belakangnya dia masih yang biasa ya untuk minocet karena ditambahin minocet jadi ini ada tanda warna hitam dan berkelirif chrome ada air wiper juga ada air deflogger diamond stoplight dalamnya dalam kaca ini juga ditambahin dengan top pick oke itu aja untuk video kali ini nggak begitu banyak karena saya udah pernah review yang sebelumnya kali mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata karena ini mobilnya sama jadi agak ini juga mau bedain yang mana kecuali yang tipe paling tertinggi baru saya bisa oke terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati